Kecelakaan bisa terjadi di mana saja, bukan hanya di jalan raya, namun bahkan dalam dunia bunuh tangkis juga tidak menampik fakta akan terjadi musibah yang tidak kita duga. Seperti tragedi runtuhnya stadium yang terjadi di Vietnam Open 2014 silam yang hampir saja mengelan korban. Lantas, bagaimana bisa kesalahan fatal terjadi di kejuaraan yang digelar oleh asosiasi sekelas BWF? Bersama saya Sasa Bila Putri, inilah Magista Delapan. Vietnam Open sendiri merupakan salah satu kejuaraan internasional yang pertama kali ditandangkan sejak tahun 1996. Setelah diliburkan sebanyak 8 kali, pada tahun 1998 sampai 2005, Vietnam Open kembali rutin diadakan pada tahun 2006. Sayangnya, baru dua kali dihelatkan sebagai kejuaraan Super Series sejak tahun 2018, gelarannya di tahun 2020 dan 2021 harus dibatalkan karena gelombang COVID-19 yang tidak bisa dihindari. Alhasil, 27 September sampai 2 Oktober besok merupakan pertemuan pertama Vietnam Open setelah pandemi. Berhubung waktu Vietnam Open yang semakin dekat, kawan Magista masih ingat gak sih sama kecelakaan yang terjadi di Vietnam Open 2014, di mana kejuaraan yang diikuti oleh 270 atlet dari 31 negara tersebut menjadi pertandingan paling mengerikan sepanjang sejarah Vietnam Open. Kala itu, kejuaraan ini bergulir mulai tanggal 1 sampai 7 September 2014 dengan menggunakan pandem Pung Indor Stadium sebagai tempat pelaksanaan. Awalnya sih, pertandingan yang dimulai dari jam 9 pagi waktu setempat itu berjalan secara aman dan lancar ya guys. Namun, ketika sampai pada jam 5 sore, tanda-tanda rebohnya atap gedung sudah terlihat, di mana debu dan serpihan kecil dari atap stadium mulai berjatuhan. Untungnya, tunggal putra asal Cina Taipei, Lu Xiaohu, yang akan bertanding saat itu menyadari keanehan tersebut dan melaporkannya kepada wasit. Sontak panitia pun bergegas mengumumkan agar para pemain dan penonton untuk segera meninggalkan lapangan. Dan bener aja guys, tanpa menunggu lama, atap gedung pun langsung roboh dan jatuh di tengah lapangan yang berdiri di kota terbesar negara macan Asia Timur tersebut. Lantas, hal ini memunculkan terlihatan heboh dari para penonton dan beberapa staff yang masih berupaya untuk mengevakuasikan diri. Aku yang melihat dari layar kaca aja ikutan merinding ngeri. Apalagi mereka yang ada di dalam stadium yang langsung, pasti rasanya shock banget. Kalau aja nih ya, waktu itu panitia telat dikit, udah gak tau sih bakal gimana nasib dari atlet sama staff yang ada di lapangan saat itu. Sampai saat ini, belum tau pasti juga penyebabnya apa ya guys. Tapi, dikutip dari laman kompas.com, gedung yang sudah berdiri sejak tahun 1980-an ini, belum pernah mengalami perbaikan total dan hanya ada sedikit renovasi di tahun 2010. Jadi ya mungkin aja, itu kemungkinan terbesar penyebab runtuhnya Pandinpun Indor Stadium ini. Pertandingan pun sempat ditunda, lalu kemudian dilanjutkan kembali di hari Rabu 3 September 2014 dan dipindahkan ke Tan Bin Sports Center yang masih sama-sama berada di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Untungnya musibah ini tidak berpengaruh ke performa pemain Indonesia ya guys. Walaupun mungkin ada sedikit rasa takut dan trauma, nyatanya Indonesia berhasil memborong 4 gelar juara dari 5 sektor yang dimainkan, yang mana rekor ini juga pernah Indonesia raih pada tahun 1997 silam. Ya, semoga aja tragedi kayak gini bisa menjadi pembelajaran bagi penyelenggara dan gak bakalan terjadi lagi di Vietnam Open 2022 besok maupun pada kejuaraan lainnya. Amin.